Intro Setiap tahun saat bulan Ramadan menjelang, kita disambut dengan berbagai selebaran atau poster jadwal Imsakia yang tersebar di mana-mana, bahkan hingga menempel di sudut-sudut rumah. Istilah Imsak yang berasal dari bahasa Arab memiliki makna yang dalam, yakni saat memulai puasa. Sejarah mencatat bahwa istilah Imsak pertama kali dikenalkan di Mesir pada bulan Ramadan, tahun 1262 Hijriah atau 1846 Masehi. Perkenalan ini terjadi pada masa ketika seni penulisan dan penerbitan modern mulai berkembang di Mesir. Yang didorong oleh pengaruh dari penduduk Perancis, yang diakini menjadi pionir dalam munculnya pengetahuan tentang tulisan modern. Jadwal Imsakia pertama kali dicetak di media bernama Bulak, dan dikenal sebagai Imsakia Wali Al-Nu'man. Selebaran ini dicetak pada kertas kuning berukuran 27 cm x 17 cm, yang berisi tentang jadwal waktu sholat dan puasa setiap hari menurut kalender Arab. Bahkan, pada tahun 1929 Masehi, jadwal Imsakia ini juga dicetak sebagai pengumuman resmi dalam bentuk buku yang sangat rapi. Pada masa itu, media cetak yang memuat jadwal Imsakia dihargai cukup mahal, karena selain informasi tentang puasa dan agama Islam, juga memuat informasi seputar kebajikan dan kadang digunakan untuk mengiklankan produk komersial. Dalam kertas berwarna kuning itu, terpatri sejarah dan makna yang mendalam, mencerminkan perjalanan spiritual umat muslim dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.